Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Saudara-saudara yang amat dihormati sekalian Baru-baru ini berlaku kegecohan di Dewan Parlimen Di antara Ahli Parlimen ataupun Kepimpinan Perikatan Nasional Dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim Nah, saudara-saudara, kekecohan ini sudah pasti sudah viral Ataupun sudah tular di laman media sosial Kita melihat ada satu kekecohan Di antara Radzi Jidin dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim Namun, saudara-saudara, tontonan-tontonan, perempuan Persoalan yang timbul adalah apa yang berlaku Adakah akan ada tindakan yang digunakan Kepada mana-mana Ahli Parlimen yang Enggan mendengar ataupun Enggan mematuhi arahan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul Nah, saudara-saudara, satu artikel Dari biharian.com ataupun BH Online Radzi Jidin wajar dikenakan tindakan Kata Samsul Iskandar Ahli Parlimen Putrajaya, Datuk Dr. Radzi Jidin Perlu dikenakan tindakan Atas kenyataannya terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Serta keengganan beliau Mematuhi arahan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul Sewaktu sesi Penggulungan Usul Kajian separuh Penggal RMK12 di Parlimen Pengurusi Majlis Setiausaha Setiausaha Politik Kerajaan Madani Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin Berkata Pihaknya akan meminta Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Utman Untuk memulakan usaha Menggantung tugas Radzi Sebagai pengajaran kepada semua Ahli Parlimen Nah, saudara-saudara yang lama dihormati Sekalian Kenyataan di sini Dapat dikaitkan Berkaitan dengan usaha Untuk menggantung Tugas Radzi Sebagai pengajaran kepada semua Ahli Parlimen Adakah di sini Hanya Radzi Jidin PN Putrajaya Yang berisiko untuk digantung Bagaimana pula dengan Ahli Parlimen Pembangkang yang lain Yang juga turut sama keluar Dewan Nah, dalam artikel ini lagi Adalah amat menjengkelkan Apabila seorang bekas Menteri Kanan Gagal menghayati Prinsip rukun negara Kesopanan dan kesusilaan Tindakan biadab Radzi Yang ditunjukkan kepada seluruh negara Tidak wajar dibiar begitu saja Beliau berkata Yang dipertua Dewan Rakyat Telah mengikut segala prosedur Diperuntukkan dalam Peraturan Mesyuarat Dewan Rakyat Termasuk meminta Perdana Menteri Menjelaskan apa yang dimaksudkan Dengan pentadbiran Putrajaya Yang merujuk kepada Pentadbiran Kerajaan dahulu Jelas YB Putrajaya Radzi tersalah sangka Kononnya Putrajaya yang dimaksudkan Adalah diri beliau Yang dipertua Dewan Rakyat Seterusnya telah memberi keputusan Menerima penjelasan itu Berdasarkan Peraturan 99 Yaitu Petua-Petua Tuan yang dipertua Artikel dari Biharin.com Radzi Jidin Wajar dikenakan tindakan Menurut Syamsulis Standard Saudara-saudara Menurut Anda Apa komen Anda Terus sama-sama di dalam Channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan juga subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Live Start Saudara-saudara yang amat dihormati Sekali lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia Bagi saya ini adalah Satu lagi kemenangan Untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan satu lagi kehebatan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Menurut Tengku Zafrul Menteri MITI Yang juga bekas Menteri Keuangan Menurut Tengku Zafrul Dalam satu artikel Dari BH Online Anwar Juru Jual Terbaik Malaysia Kata Tengku Zafrul Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Ke 87 Yang dihadiri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Bukan sahaja Menjadi Medan Beliau Menyatakan Pandangan Dan Ketegasan Malaysia Mengenai Isu Kepentingan Sejaga Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Juga Bukan Sekadar Pentas Untuk Beliau Menyuarakan Pandangan Mengenai Pelbagai Isu Global Dan Beranan Yang Perlu Dimainkan Oleh Masyarakat Antara Bangsa Dalam Mengatasi Pelbagai Cabaran Bersama Perdana Menteri Juga Tidak Setelah Berkongsi Usaha Malaysia Dalam Menangani Krisis Iklim Dan Mengambil Tindakan Kearah Mencapai Tindakan Agenda 2030 Dan Matlamat Pembangunan Mampan SDG Kearah Keamanan Kemakmuran Kemajuan Dan Kemampanan Untuk Semua Sebaliknya Selain Meningkatkan Hubungan Dua Halak Menerusi Pertemuan Dengan Pemimpin Asing Penampilan Sulung Anwar Turut Membuka Ruang Untuk Bertemu Dengan Ramai Pelabur Pengurus Dana Dan Pasaran Modal Dalam Beberapa Acara Sampingan Ketika Tiga Hari Berada Di Sini Kementerian Pelaburan Perdagangan Dan Industri MITI Merancang Beberapa Acara Untuk Perdana Menteri Bertemu Ketua Industri Dan Perniagaan Anwar Dijadwal Hadir Dalam Perbincangan Meja Bulat Fortune 500 Companies Bersama MITI Dan Forum Invest Malaysia Anjuran Bursa Malaysia Beliau Juga Akan Mengadakan Sesi Soal Jawab Dengan Mereka Perdana Menteri Berkongsi Naratif Dan Memberi Pencerahan Halat Tunjuk Ekonomi Malaysia Yang Lebih Kuku Dan Visi Ekonomi Madani Kepada Pelabur Asing Menteri Pelaburan Pedagangan Dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz Ketika diminta Mengulas Kehadiran Sulung Perdana Menteri Berkata Keadaan Politik Malaysia Tidak Menjadi Kebimbangan Utama Dalam Kalangan Pelabur Berpotensi Seperti Sebelum Ini Malaysia Terus Menarik Pelaburan Besar Berikutan Kestabilan Politik Semasa Selain Ekosistem Rantaian Bekalan Yang Tepat Serta Peranan Yang Dimainkan Oleh Anwar Sendiri Nah Bagi Saya Ini Satu Kejayaan Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Setelah Disahkan Malaysia Terus Menarik Pelaburan Besar Berikutan Kestabilan Politik Semasa Persoalannya Adakah Semasa Muhyiddin Yassin Dan Mahathir Menjadi Perdana Menteri Dulu Ada Yang Mereka Dapat Lakukan Seumpama Seperti Apa Yang Dilakukan Oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Hari Ini Nah Dalam Artikel Ini Lagi Perang Perdagangan AS China Juga Menguntungkan Negara ASEAN Dengan Beberapa Syarikat Berpindah Ke Malaysia Dan Vietnam Menurut Tenggu Zafrul Pengaruh Anwar Dan Kerja Keras Beliau Terserlah Seperti Ketika Sidang Kemuncak ASEAN Di Jakarta Dan Jadwal Ketat Beliau Yang Memenatkan Dinaning China Baru-baru Ini Nah Anwar Adalah Top Salesman Juru Jual Terbaik Malaysia Dan Beliau Memudahkan Kerja Saya Katanya Sambil Tersenyum Ketika Sidang Media Bersama Wartawan Malaysia Sehari Sebelum Ketibaan Anwar Di New York Menurut Tenggu Zafrul Bagi saya Ini Pasti Satu Lagi Kemenangan Hebat Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang Pasti Mengejutkan Kepimpinan Politik Di Malaysia Terutamanya Pembangkang Dan Musuh-musuh Datuk Seri Anwar Ibrahim Tenggu Sambil